Terus di dalam data-driven business development sendiri itu ada yang dikenal dengan sebutan business intelligence atau business analytics. Sebenarnya ini tuh kayak cuma term gitu aja, jadi cuma istilah yang kadang orang tuh makanya bisa jadi disamakan gitu. Cuman kalau ingin dibedakan biasanya business intelligence itu lebih ke arah analisa yang bersifat deskriptif. Atau menjelaskan ada apa atau apa yang terjadi di dalam business kita di masa lalu. Apa yang sudah terjadi atau apa yang sedang terjadi gitu. Dan bentuknya biasanya berupa reporting kayak misal penjualan, penjualan di bulan ini, penjualan dua bulan yang lalu gitu. Atau penjualan bulan ini dibandingkan bulan lalu. Sementara kalau business analytics atau product analytics itu adalah analisa yang sifatnya menggunakan data-data masa lalu untuk membuat strategi atau keputusan yang berkaitan dengan masa depan. Jadi kalau mungkin banyak yang sudah sering dengar misalkan prediksi penjualan atau ya biasanya ada prediksi atau trend yang terkait bisnis itu masuknya ke dalam business analytics. Nah kalau ini kan istilah dari business analytics sama business intelligence itu istilah yang digunakan untuk secara general gitu. Biasanya lebih diarah kayak posisi atau pembagian tim di dalam perusahaan. Dan sementara secara teori atau dalam konsep data analitiknya sendiri itu tuh sebenarnya hal yang sama. Maksudnya dua-duanya itu adalah hal yang tentang data dan untuk melakukannya juga diperlukan data science gitu. Untuk melakukannya caranya sebenarnya mirip. Sementara kalau dari sisi data analisisnya si business analytics sama business intelligence itu sendiri tuh dibaginya menjadi empat tipe. Yang pertama adalah deskriptif analitik, diagnostic analitik, predictive sama preskriptif. Nah kalau dilihat dari yang atas ini tadi, business intelligence itu masuknya ke deskriptif atau diagnostic analitik. Sementara kalau yang business analitik itu masuknya ke predictive sama preskriptif. Jadi kalau misalkan deskriptif itu kita cuma tahu apa yang terjadi. Misal contohnya penjualan gitu. Apa yang terjadi dengan penjualan kita? Apakah naik, apakah turun? Jumlahnya berapa? Sementara kalau di sisi diagnostik itu, kenapa terjadi seperti itu? Kenapa penjualan kita turun? Kenapa pengunjung aplikasi kita menurun atau naik? Sementara kalau prediktif, ya kita memprediksi kira-kira bulan depan penjualan kita ada berapa. Kira-kira bulan depan kita bisa mendapatkan user berapa orang. Sedangkan preskriptif lebih ke arah strategi yang kita ambil untuk kita berada di posisi tertentu di bisnis kita. Mungkin contohnya kayak ini ya, kalau contoh secara realnya, kalau deskriptif itu bentuknya adalah report. Jadi ini tuh kurang lebih adalah hal-hal yang dikerjakan seorang data analis juga. Data analis atau BI analis ya, kalau di industri biasanya disebutnya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah membuat reporting. Jadi kita bikin dashboard atau report yang itu menunjukkan kondisi metrik. Kita nyebutnya metrik atau pengukuran yang ingin kita ukur. Misalkan penjualan atau kalau contohnya adalah Netflix, YouTube, dan video.com itu biasanya jumlah penonton atau jumlah berapa kali suatu video ditonton kayak gitu. Sementara diagnostik adalah bentuknya biasanya dashboard yang interaktif. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah matang atau IT startup yang sudah cukup matang biasanya kita bakal punya interaktif dashboard di mana kita bisa kayak misal kita tahu nih jumlah penjualan kita turun. Nah, di situ itu penyebabnya kenapa itu bisa diketahui dari interaktif dashboard tersebut. Dan itu disebutnya diagnostik analitik. Terus setelah itu ada juga predictive contohnya churn prediction. Jadi misal kita tahu nih user yang pakai aplikasi kita terus nggak pakai lagi. Kita tahu churnnya itu berapa. Terus kita pengen tahu di bulan depan kira-kira customer mana aja nih yang ada kemungkinan nggak akan pakai apps kita lagi. Kayak gitu. Sementara kalau preskriptif itu kita mencegah sesuatu hal yang nggak diinginkan atau kita melakukan sesuatu hal yang kita pengen terjadi gitu. Misal contohnya tadi kita udah punya prediksi nih customer ABC kemungkinan bulan depan nggak akan pakai aplikasi kita lagi karena di bulan ini misal udah jarang gitu, udah jarang pakai aplikasi. Nah, preskriptifnya itu apa yang bisa kita lakukan biar si user-user yang tadi ada kemungkinan nggak akan mau pakai aplikasi kita itu terus akhirnya balik lagi ke aplikasi kita dan pakai lagi aplikasi kita. Nah, contohnya kayak gitu. Biasanya preskriptif analitik ini akan lebih banyak dilakukan untuk supporting tim kayak marketing atau tim CRM, customer relation. Dan yang dilakukan di dalamnya kebanyakan adalah analisis terkait perilaku pelanggan kita. Nah, jadi kalau misalkan di aplikasi-aplikasi biasanya kan setiap behavior atau setiap aktivitas yang dilakukan oleh user itu ada recordnya dan berdasarkan itu kita membuat analisa untuk kita bisa tahu, untuk bisa kita tahu mana user yang kualitasnya bagus atau memberikan value yang tinggi buat kita atau mana user yang perlu kita kasih treatment tertentu nih biar dia lebih banyak pakai aplikasi kita. Misal contohnya kayak Gojek itu kalau ada yang sering pakai Gojek atau Grab kan kadang suka dapat diskon atau apa. Nah, itu salah satu bentuk action item atau hal yang dilakukan setelah melakukan prediksi dan preskriptif analitik itu. Jadi, kita tahu nih orang ini udah lama nggak pakai apps kita, yuk dikasih diskon mungkin dia bakal balik lagi pakai apps kita. Contohnya seperti itu. Terima kasih telah menonton!